SMK Prasanti Nilayam menggelar Penta Seni dan Budaya untuk yang kedua kalinya. Kegiatan kali ini juga dimeriahkan dengan perayaan ulang tahun ke-26 Yayasan Ari Prasanti Nilayam. Dalam kesempatan yang bersamaan, siswa juga menyuguhkan berbagai jenis wirausaha yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. Penta Seni dan Budaya SMK Prasanti Nilayam dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni oleh siswa-siswa SMK Prasanti Nilayam. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan perayaan ulang tahun ke-26 Yayasan Ari Prasanti Nilayam. Selain memotivasi siswa dalam melestarikan adat dan budaya Bali, kegiatan ini juga diharapkan mampu menanamkan jiwa kewirausahaan pada diri siswa. Hal tersebut terlihat saat para siswa menyuguhkan berbagai hasil kreativitas, salah satunya di bidang tata buka. Kepala SMK Prasanti Nilayam Kuta, Anagung Ketut Pura Astara menyatakan, melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kecintaan terhadap budaya dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang nantinya berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam penyelenggaraan pentas seni dan budaya di SMK Prasanti Nilayam, yang pertama adalah ulang tahun Yayasan Ari Prasanti Nilayam, dan yang kedua pentas seni dan budaya ini merupakan ajang untuk meningkatkan dan motivasi siswa SMK Prasanti Nilayam dalam bidang kreativitas dan aktivitas seni itu sendiri. Kemudian, dalam penyelenggaraan pensi ini, dibarengi dengan uji kompetensi kejuruan siswa SMK Prasanti Nilayam dalam bidang pada pelajaran kewirausahaan. Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Badung, Putu Yuli Ayu Hari Astuti sangat mengapresiasi kegiatan ini, terlebih bertujuan untuk melestarikan budaya Bali. Kegiatan ini dilaksanakan itu sebagai ajang eksplorasi atas talenta yang dimiliki, khususnya di bidang seni dan budaya. Dan juga bagaimana pengelola sekolah ini bisa menumbuh kembangkan, artinya mendidik, menciptakan anak-anak yang nantinya akan memiliki jiwa usaha yang bagus, entrepreneurship, memang sebaiknya dari kecil mereka diarahkan untuk itu. Ketua Yayasan Ari Prasanti Nilayam, Anagung Tejasri Suk Mahardi menyatakan, kedepannya fiaknya akan senantiasa mengembangkan kreativitas siswa di berbagai bidang. Kebetulan pensinya baru yang kedua kali dilaksanakan atas cetusan juga dari ide dari kepala sekolah SMK. Jadi ini sekalian juga untuk praktek kewirausahaan dan juga ujian dari anak-anak yang sedang praktek tersebut. Kita juga untuk mengembangkan kreativitas siswa, untuk mengembangkan sisi otak kanannya. Jadi Anda bisa lihat di sini, anak-anak semua mengeluarkan kreasinya masing-masing, apa yang bakat yang mereka sudah punya, jadi kita berikan kesempatan untuk dikeluarkan di sini. SMK Prasanti Nilayam mengembangkan tiga jurusan diantaranya, jurusan akutansi, manajemen bisnis, dan jasa boga.